Om Swastiastu, kembali lagi di channel Tiang setelah video yang pertama Tiang buat tutorial teknik pernafasan atau ngunyalangkian dan sekarang Tiang mau buat tutorial tutup atau terdekep pada Shuling Bali alat yang mesti disiapkan Shuling entah Niko Shuling Bali, Shuling Semarapegulingan, bebas intinya kita belajar tentang terdekep hal yang perlu diperhatikan untuk latihan terdekep itu adalah fokus pikiran kita terhadap jari-jari yang akan menutup lubang suling tersebut yang dicontohkan seperti maksud Tiang Niko gimana caranya dalam bermain Shuling Niko Niko pangten misi bunyi mekuit mekuit ke ke Dini ke Niko kan ada salah satu yang mekuit genten artinya entah Niko bos liu mesuang angin atau tekep nih masih ada yang longar-longar gede artinya tidak tidak tertutup rapat pada lubang suling Niko ya bisa menghasilkan munyin suling Niko nggak mau quit Ken dan Hai baik Hai selanjutnya Ayo kita belajar slow lumun mesin maksudnya belajar yang motif gending yang umum seperti ya tari jauh manis Hai contoh-contoh hai 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 bisa dilihat jari-jari nya tiang tertutup rapat pada lubang hai 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 kadang-kadang kalau dia yang enggak tahu Niko aja gimana ya ya gupaannya pun benah cuman ngatur angin dan benah gendeng sekadinya di saat bagian kalau ngalih jenik Niko nada jenik Niko pas dinerlih Niko kan di saat yang sering juga denger Hai tutupnya dia sudah bener tetapi angin yang dikeluarkan kek terkadang Hai ingin eh bus bus keras kenten eh bus keras yang menghasilkan munyin suling Niko jak mekuit kenten terus hal-hal yang mesti diperhatikan juga Hai saat Hai perpindahan Hai perpindahan dari lubang ke lubang Niko harus memang yang cara bali ya nanggir nanggir asal Hai nanggir asal sehingga kita bisa merasakan jarak lubang satu dengan lubang dua Niko Oh asane Hai mone jaraknya Hai sesa sehingga tidak tidak mengakibatkan Hai Napi asane Hai nekep aplik-plik-plik ngekepedik Niko akan menghasilkan suara yang ya yang tidak diinginkan enten Hai di itu terus hai eh dalam teknik Hai tetekep Niki ada yang Hai ya Niki setelah tiang pribadi ya teknik Hai gejar-gejar limo Niko kan pasti teman-teman atau semeton tiang pasti Hai pernah melihat Hai oh tukang suling pro atau Hai tukang suling ya nih ya yang udah pengalaman lah gantan Hai dia memainkan suling Niko pasti gimana Hai dengan teknik eh tetekep yang bagus dan dan pas teknik ngegejar Niko pasti misi Hai seperti contoh Hai Tuh E Hai hai selamat yang baru pengalaman baik Niko ngayah atau pentas yang dapat simpulkan di dalam teknik tetekap nickel terdapat juga teknik gejar tangan terus teknik wilad juga ada teknik gejar nickel ya getaran jari-jari kita yang dipadukan dengan teknik tetekap wilad yang menghasilkan bunyi suling yang dimainkan itu terlihat ya seperti orang yang sedang bernyanyi cara nak baling orang yang kan caranya bunyi suling apa yang menggending seperti ya yang contohkan sedikit meskipun yang juga pemula yang masih wawumelajah mungkin mungkin contohnya teknikal yang juga baru pemula belajar belajar mupuh ini keistilahnya yang bedah sedikit demi sedikit tentang teknik tetekap gejar dan wilad contoh teknik tetekap artinya tetekap nickel ketepatan jari-jari di saat melutup lubang terus teknik kegejar mungkin bisa dilatih di rumah step by step artinya perlahan-lahan semua butuh proses contoh belajar teknik gejar kemudian 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton